Baik Pak Kapoksi, terima kasih atas izin Pak Kapoksi dan teman-teman Pak Kapoksi PD Perjuangan, Pak Ketua Komisi 10 yang saya hormati dan teman-teman semuanya, Bank Menteri yang terhormat untuk kita semua, salam olahraga. Pertama-tama saya apresiasi betul semangat dari jajaran Bank Menteri saya sengaja panggil bank karena sudah ada dua mas menteri di sini dan Pak Jainudin ini selalu saya panggil bank jangan sampai sudah jadi menteri enggak kita panggil bank lagi gitu ya jadi Bank Menteri, saya sangat apresiasi kita di PD Perjuangan saya apresiasi semangat, antusiasme dari jajarannya selama RDP bersama kami dan juga terlihat sekali gemblengan dan binaan dari Bank Menteri kepada jajarannya sehingga mereka pun juga punya kemampuan untuk memaparkan dan meyakinkan kami dan juga tetap dengan penuh semangat tadi kalau Ibu Ledia bilang apa namanya, maunya sih enggak tapi karena kenyataan seperti ini saya melihat ini karena memang senioritas dari Bank Menteri lama di DPR, lama bergaul dengan birokrat dan akhirnya memimpin Kemenpora beberapa catatan yang mau saya garis bawahi tadi terkait dengan koordinasi, regulasi, dan kemitraan dalam hal ini Bank Menteri saya menjadi optimis kenapa? karena memang dalam hal ini apa yang Bank Menteri sampaikan adalah sesuatu yang mungkin belum pernah dilaksanakan dan itu out of the box jadi saya titip kepada sesmen kepada para deputi, staff khusus, dan staff ahli betul-betul bisa memahami dan mengerti mengimplementasikan apa yang dimaksud oleh Bank Menteri ini karena efektivitas dan efisiensi dari regulasi, koordinasi, dan kemitraan itu hanya bisa dilakukan kalau jajarannya Pak Menteri itu bisa melihat 360 derajat betul Pak Menteri ya? helikopter view 360 derajat itu saya sangat memahami sekali bagaimana Pak Menteri bisa melihat anggaran yang kecil tapi bisa mengefektifkannya nah yang kedua, Bank Menteri saya membayangkan di 2021 dengan semangat yang Abang sampaikan itu betul-betul lahir sebuah masterpiece gitu ya, Bank Menteri punya pengalaman untuk itu dalam RDP kemarin saya juga menyampaikan bagaimana anggaran ini dan program ini harus ada keperbihakan jangan hanya sekedar membagi-bagi budgetnya membagi-bagi anggaran tapi tidak ada keperbihakan salah satunya yang bisa kita kontribusikan Bank Menteri dari PD Perjuangan adalah apa yang disampaikan oleh Presiden yakni kita harus efektif menggunakan big data dan sistem informasi saya yakin program Bank Menteri ini koordinasi, regulasi, dan kemitraan akan menjadi lebih efektif lagi kalau kita bisa secara efisien dan tepat menggunakan big data dan sistem informasi itu akan mengefektifkan anggaran itu akan mengefektifkan banyak hal dengan anggaran yang disampaikan 2 triliun tadi banyak hal yang bisa kita lakukan kalau kita mengerti dan memahami arah dan bagaimana menggunakan toolsnya saya rasa itu yang juga ada di benak Bank Menteri cuman saya mau ingatkan saja bahwa sistem informasi yang kemarin dipahami oleh para deputi dan juga big data itu adalah andalan yang bisa digunakan dalam membuat sinergi antara pusat dan daerah dan juga dalam rangka scouting saya rasa tidak berlebihan Bank Menteri nanti kalau memang betul-betul dari semua program itu di 2021 di tengah dari ekor pandemik ini kita bisa menelurkan satu program champion saya justru menyampaikannya champion karena ini kaitannya juga dengan apa namanya outcome kemenpora terkait budaya olahraga Bank Menteri masyarakat ini perlu figur panutan mereka perlu cerita sukses untuk menggantungkan cita-cita mereka setinggi langit dan kata Bung Karno pun kalau jatuh itu di antara para bintang gitu ya jadi gak berlebihan kalau memang kami berharap dari Bank Menteri yang sangat senior tadi Pak Ketua Komisi 10 menyampaikan senior di sini agar ada satu champion meskipun di tengah kesulitan anggaran yang dihadapi saat ini untuk itu seatas izin Pak Kapoksi dan teman-teman dari PD Perjuangan kami ingin menyampaikan bahwa fraksi PD Perjuangan menyetujui anggaran Minpora 2021 saya rasa itu Pak Ketua yang bisa saya sampaikan Bank Menteri sukses terima kasih salam olahraga salam olahraga jaya selamat menikmati